7 warga negara Tiongkok ditahan kantor imigrasi kelas 1 Padang, Sumatera Barat. Mereka ditangkap dari tambang emas ilegal di Kabupaten Solok, Selatan. Penahanan dilakukan imigrasi karena pekerja tambang itu hanya memiliki visa kunjungan ke Indonesia. 7 orang pekerja tambang berkewarga negara Cina saat ini diinapkan di kantor imigrasi kelas 1 Padang. Diduga ke 7 negara asing itu beraksi di penambangan liar sejak 2 bulan lalu dalam pemeriksaan pihak imigrasi. Ketujuh pekerja tambang hanya dilengkapi visa kunjungan tanpa penjamin. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Padang, Yayang Indriana, ketujuh warga Cina itu sempat memperpanjang visa di kantor imigrasi Jakarta Pusat. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa yang bersangkutan ketujuh orang itu adalah terbukti melanggar pasal 122A 666 tahun 2011 tentang keindigasian. Ialah telah menyelahgunakan visa, telah menyelahkan izin yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Dimana yang bersangkutan adalah menggunakan visa dengan indeks B2011 atas kuasa sendiri. Jadi dia melakukan sebuah pekerjaan kegiatan yang memang tidak sesuai dengan izin. Terima kasih telah menonton!